Hey what's up guys, welcome back to my channel Oke guys, selamat menikmati video kali ini Gue akan buat miniatur lagi ya guys Oke dalam video kali ini gue akan kasih tau tutorial tentang cara membuat miniatur Mitsubishi T-120S ya guys Yang pickupnya ya, yang sedang gue pegang ini Dan tentunya membuat 5 kardus menjadi benar-benar Oke selanjutnya kita langsung masuk ke tutorialnya ya Let's go Oke guys, untuk bahan yang kita butuhkan pertama kardus ya guys Ini nanti kardus ini untuk membuat miniaturnya ya Oke untuk bahan yang kedua, yaitu lidi ya guys Ini fungsinya nanti untuk as roda miniaturnya ya Oke selanjutnya, alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat miniatur adalah Cutter, spidol snowman ya guys, dan pensil, dan menghapusnya juga ya Gunting, spidol snowman Untuk spidol snowman ini, fungsinya nanti untuk mewarnai jendelanya ya guys Dis, dan lem tembak Jika kalian tidak punya lem tembak, kalian bisa menggunakan lem power dulu ya guys Oke mungkin itu saja untuk alat-alat dan bahannya ya Oke guys, seperti biasa kita siapkan kardus yang sudah dipotong-potong ya guys, seperti ini Selanjutnya untuk desainnya kalian bisa jadi di google ya guys Setelah desain mobilnya dapat, lalu kita sketch-kan menggunakan versi 2B ya guys, seperti ini Oke, setelah desainnya saya menggunakan pensil Lalu kita pertebal menggunakan spidol snowman ya guys, seperti ini Untuk jendelanya kita warnin menggunakan spidol snowman ya guys, seperti ini Let's peel whiteboard ya guys Kemudian kita gunting ya Oke selanjutnya kita bikin body yang satunya lagi ya guys, seperti ini Setelah body kanan dan kiri jadi, lalu kita bikin body depan, atas, dan body belakang ya guys, seperti ini Untuk ukurannya kalian bisa lihat ya guys, seperti ini Oke selanjutnya kita akan menggambar body depannya ya guys, menggunakan pensil 2B ya, seperti ini Setelah jadi menggunakan pensil, lalu kita pertebal menggunakan spidol snowman ya guys Muzik 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 dan kita warna hitam ya menggunakan fila whiteboard terus kita gambar bodi belakangnya membentuk kaca ya guys seperti ini setelah semua bodi jadi tempelkan ya guys menggunakan lem tembak ya seperti ini setelah jadi kepala mobilnya seperti ini lalu kita bikin sasisnya ya guys selamat menikmati setelah jadi sasisnya seperti ini lalu kita akan buat rodanya ya guys untuk ukuran rodanya kalian disesuaikan dengan bodi mobilnya ya lalu kita bikin tiga ya guys dan selanjutnya langsung aja kita tunggu kelem ya setelah jadi roda seperti ini lalu kita bikin tiga lagi ya guys dan selanjutnya kita langsung aja gambar ya selamat menikmati selamat menikmati untuk melubangin rodanya disini gue menggunakan paku ya guys setelah semua roda dibolongin menggunakan paku lalu kita bikin as rodanya ya guys dari lidia seperti ini selanjutnya kita bikin kursinya ya seperti ini kemudian kita satukan ya untuk kepala mobil dan sasisnya ya oke kemudian kita akan buat bugnya ya guys seperti ini selamat menikmati 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 setelah jadi pakai seperti ini lalu kita tempelin ke bodinya ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke terakhir kita pasang aksesoris ya guys seperti setir, wipper, spion, dan tanduk belakang ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!